Hai kamera with camera hahaha jadi kita lagi di masih di Watsons Bay areanya ini buat berenang karena banyak sekali orang-orang berenang tuh udah pada nyemplung orang-orang sana dan enak banget dikira tuh bakalan hujan dong tadi tuh tapi enggak ini bener-bener cerah banget seru banget disini habis kenyang makan jalan-jalan ini buat ke perahu atau kapal probably punya perahu kapal lagi hai hahaha kamera visus kamera hahaha 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 she's in for ensure as well you know ha 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 oke kita nanti langsung lagi kita menjalanjar dulu dan menikmati view ini See you next time Jadi nih guys Di Watson's Bay ini kita bisa Lihat pantai yang dimana Kalau kita turun ke bawah itu Kita bisa ngelihat orang-orang Tanpa busana Pengen banget dong Lihatnya yang itu-itu Tuh aku zoomin ya Maafkan Memang ini khusus Pantainya yang Tidak pakai busana Jadi mau cewek, mau cowok Telanjang, abis deh Pokoknya terserah deh Iya, namanya Lady Bay Beach Jadi Lady Bay Beach ini Memang sangat Apa ya, dikagumi buat Orang-orang yang suka telanjang Bugil gitu guys Seriusan, seriusan, jadi kalian bisa Lihat langsung, tapi jangan kaget Karena ini memang pantai Di Australia Tepatnya di kota City yang memang Udah biasa gitu, karena kan Tidak semua pantai seperti ini Dan ada beberapa yang tahu Ada yang tidak Dan pantainya juga cantik Banget guys Orang-orang yang lewat Pantai ini pun Apa namanya, udah tahu Karena udah dikasih Tanda gitu Kalau pantai ini tuh Memang untuk Yang tidak berbusana Karena kita cuma lewat dan penasaran Apalagi dua cewek yang di depan aku ini Mbak Mirian sama Mbak Vivi ini kan Memang belum pernah lihat ya Jadinya mereka langsung Kayak kaget gitu aja Anyway, kita langsung Menuju ke atas aja Dan di atas pun Tadi kita udah lewat ya Jadi balik lagi Karena gak lanjut ke lighthouse Karena ya namanya Area mercusuar tuh Lumayan agak jauh dikit sih Sebetulnya Tapi ibu-ibu ini Emang gak mau Jalan kaki lebih jauh So kita harus putar balik Kebanyakan Orang-orang disini tuh Emang suka duduk di Grass Atau rumput-rumput Sambil memandangi Pemandangan yang sangat spekta Watson's Bay ini tuh memang Tempatnya tuh Sangat Cantik guys Dan Aku suka banget Areanya tuh Bener-bener Bisa dijangkau oleh Transportasi umum Atau kalian mau Nyetir mobil juga boleh Cuman kalau nyetir mobil Lumayan ya Kadang suka macet gitu Tapi kalau lebih enak sih Lebih gampang ya Naik kapal ferry aja Dan kebetulan cuacanya juga oke Jadi Pas banget kita Bisa jalan-jalan Sekitar pantai Sampai ke Lady Baby Sampai bener-bener Menelusuri Anak tangga Satu persatu Gitu Mengeksplore Indahnya Area ini So Buat kalian yang belum pernah Datang ke Sydney Australia Alangkah baiknya Kalau kalian punya banyak waktu Untuk berlibur Kalian bisa Mengeksplore Kota Sydney Lebih Dalam lagi Karena Sydney itu Terkenal banyak sekali Pantai-pantai Sungai-sungai Danau-danau Pokoknya Tempat alamnya itu Sangat cantik-cantik Percaya deh Kalau kalian mengikuti vlog aku Dari awal sampai sekarang Kalian pasti Agak iri Kenapa aku Kalau setiap weekend Bisa jalan-jalan Ke pantai sesering itu Ya bener banget Dan Salah satunya Ini pantai pun Bisa Di Apa namanya Di Rumuni sama orang-orang Untuk snorping Dan diving Dan pastinya Rumah-rumah Di sekitar Pantai ini Itu mahal-mahal Guys Kalau kalian tanya Harga rumahnya Bisa Bisa jantungan deh Karena memang harganya itu Fantastis banget Secara kan Viewnya itu Langsung ya Ke arah Pantai Ke arah Sebetulnya Watson's Bay itu sendiri Bay kan teluk ya Tapi Karena Antara teluk Pantai itu Hampir-hampir mirip Jadinya Kita sebut Pantai aja lah ya Karena kan memang Banyak orang yang Pada renang disitu Dan snorkeling Diving terkenal Dengan keindahan Bawah lautnya Sangat cantik Dan untuk rumah Di area sekitar sini Itu Dihargai Sekitar 3,5 juta Australia dollar Ke atas Jadi Bisa dibayangkan Kalau kalian punya rumah Di sini Itu Sekitar harganya Seperti itu Bisa sampai 5 juta Ke atas Bisa sampai 10 juta 15 juta 45 juta Itu tergantung Dari lokasi Ukuran Rumahnya itu sendiri Terus Pastinya Pemandangan Yang mereka sajikan Cie Langsung Ke pantai Dan Ini ada orang yang nikah Gayanya Klasik banget Dari mobilnya Aksesorisnya Dan Yang pengantinnya Juga cakep So Ya sudah deh Kita balik Ke Sydney Jadi ini Situasi Di dalam kapal ferry Betulnya Kita bisa duduk Saling berhadapan Tengah-tengah Biasanya suka Tidak dapat Tapi Rezeki anak soleh Jadi kita Balik langsung Ke Sydney Dengan kapal ferry Ini Sekitar 15-20 menitan Tidak begitu jauh Beneran Oke Stay tune Sampai lu Halo Ini sumpah deh Mama ini Super narsis Say Iya Kapan lagi Sama Muti Gitu loh Jadi kesan-kesannya Di bawah jalan Sama gue Gimana Enak Enak Maaf ya Di bawah jalan Mulu Kita kan Maunya Bukannya harus Cuma Di city Apa ya Klubbing-klubbing Kayak gitu Pake hagil Saya enak Kayak gini Nek Benceng Ya gak sih Berkotor-kotor Ria Tama gue Berkotor-kotor Ya Mengasir Bo Yang satu lagi Lagi dandan Ya Lagi dandan Dia Lagi make up Dia Oke Kita mau Kembali Ke Silpoki Nanti Abis dari sini Mau jalan Terus Makan lagi Nah Kita udah hampir Mau nyampe Ya Di Silpoki ini Masih Kita lihat Dengan situasi Yang sama Ya Icon kota Sydney City Harbour Bridge City Opera House Dan ada kapal pesiar Juga Orang-orang Gak lepas Dengan Kameranya Selalu foto Mengabadikan Memori Yang sangat indah Ini Pokoknya momen-momen Yang sangat indah Ini Maksudnya ya Dan langsung aja Kita choose Ke malatang Jadi malatang ini Kita bisa ambil Satu persatu Sesuai yang kita Mau guys Tuh Ada sayurannya Ada seafoodnya Ada dagingnya Pokoknya Banyak banget deh Pilihannya Tergantung Bayarnya itu Tergantung Dengan berat Yang kita Ambil Sesuai dengan Mangkok Tempatnya Jadi bisa Bisa sampai Satu kilo Lima ratus gram Seratus gram Terus gram Itu tergantung Kita ambil Mana-mana aja Dan kuahnya pun Ada yang Klasik soup Ada yang Tomyam Ada yang Tomato soup Tergantung juga Dan untuk Tambahan Kayak seletri Dan Saos sambalnya Ini juga Mereka Menyediakan Dan ini Endes banget Aku selalu Kesini Banyak sekali Cabang Malatang itu Tapi Zaliang Number one Malatang Yang di Highmarket Ini yang Di Chinatown Ini yang Number satu Banget Gak ada yang Mengalahkan Rasanya tuh Bener-bener Luar biasa Banget Apalagi Sambalnya Mereka tuh Bener-bener Authentic Dan icon Banget deh Karena membuat Makanan ini Tambah Wow Banget Pokoknya kalo kesini tuh Lagi siang-siang Makan ini Wah Mantepnya Pol guys Biasanya sih Aku Sukanya yang Soup Dan Mereka juga Ada yang Menyediakan Yang drynya Ada yang Digoreng Gitu kan Tanpa Wah Tapi bener-bener Kalo yang soup ini Bener-bener Pol banget Dan aku Biasanya Kalo satu mangkuk besar Ini ya Karena aku kan Ambil yang seafood Kalau seafood Agak sedikit mahal ya Ada Ada cumi Ada udang Ada bakso ikan Pokoknya segala macem deh Itu sekitar 250 ribu Sampai 350 ribu Satu mangkok Ada Mie-nya juga Tapi kalo Kita gak habis Kita bisa Take away Jadi jangan Apa Jangan dibuang Gitu Memang beli lagi sih Kontainer atau tempatnya Dari mereka Tapi It's okay lah Gak apa-apa Cuman 5 ribu Kontainernya 50 cent Atau 1 dolar Udah selesai makan Kita langsung jalan-jalan aja Karena memang Masih Banyak waktu Untuk bersama Mereka Dan Kita langsung ke Chinatown aja Guys Di Chinatown Ini rame banget Jadi ini Chinatown Atau kota Cina Di Sydney Australia Jadi disini tuh Banyak sekali Makanan-makanan Cina Kue-kue Makanan Pokoknya Apapun itu Dan Kalo lagi Weekend Seperti ini Apalagi kalo Pas lagi Chinese New Year Terus Bejibun Lihat ya Kiri kanan Dan banyak sekali Parade Terus Pertunjukan Terus Yang jualan makanannya pun Bazar-bazar gitu Penuh banget Dan memang ini lagi Tahun baru Cina Dan ini Aku Kali pertamanya ya Aku tuh Pas tahun baru Cina tuh Gak pernah keluar Jadi gak tau Jadi bener-bener kayak Wow Gila Rame banget Ternyata Dan ada Schedulnya juga Jadwalnya juga Kalo memang ada Parada Atau pertunjukan Barongsai Atau Lion Dragon Chinese New Year Yang pasti Kalo kalian Merayakan Tahun baru Cina Pasti kalian Terima Anpau Iya kan Kalo yang belum nikah Seperti itu kan Kalo yang udah nikah Dan udah punya pekerjaan Pastinya harus Kasih Anpau Dan aku waktu Pertama kali kerja Di perusahaan Cina Aku juga dapet Anpau Cuman kalo perusahaan yang sekarang Kan bukan Orang Cina ya Yang punyanya Oke deh guys Stay tune ya Oke guys Aku udah sampe rumah Jam sudah menunjukkan Jam Sembilan Hahaha Udah malam banget Say Tadi Aku Dari rumah itu Sekitar jam Delapanan Dan Nyampe rumah Sekarang jam sembilan Gila Berapa jam tuh gue Pagi ketemu malam Tapi seru banget Alhamdulillah Dan karena ini Hari Raya Tahun baru Cina ya Jadi Bener-bener Rame banget Tadi Bener-bener kayak Semua Orang-orang disini tuh Dikeluarin semua Dari kalangan apapun Dari sabuk manapun Jadi bener-bener Penuh banget Apalagi di area Chinatown Penuh luar biasa Tapi seru sih Karena kan setahun sekali Jadi euforianya tuh Berasa banget Semua jajanan Khas Cina itu Dikeluarkan Ada Entertainmentnya juga Pokoknya orang-orang tuh Kayak fun banget Gitu hari ini Dan cuaca juga Memang diawali Agak grimis Paginya Tapi siang ke sore Sampai malam Luar biasa Cerah banget Sampai aku Pake baju tuh Ini kayaknya Kepanasan Karena tadi pagi Memang oke sih Tapi Setelah jalan Dan segala macem Tuh kayak Aduh gila Panas banget Anyway Thank you so much for watching And I'll see you in the next video Jangan lupa like, share, and subscribe Have a lovely weekend So I'll see you next time Dengan keseruan kita yang berbeda Oke Bye-bye Bye guys